Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita disepakati oleh semua kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan kecuali dia bukan muslim. Bahwasannya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua madhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang wahabi saat nama rusul digandingkan dengan lafaz sa'idina tidak mau mereka. Bida'a, sesat. Paham tidak? Sementara rusul disebut kiai, boleh. Jadi kalau rusul disebut sa'idina tidak boleh, bida'a. Kalau rusul dipanggil dengan nama kiai, boleh. Ane bin Ajaib. Padahal lafaz kiai untuk Rasulullah SAW itu. Mujari di kitab mana saya tidak ada. Jangankan dalam Al-Quran, jangankan hadis, jangan keluar, jangankan keluar dari lisannya para sahabat, tabi'in dan tabi-tabi'in, dan para imam. Dari mulut saudara-saudara kita atau ulama-ulama kita dari Jawa itu. Yang mana panggilan kiai ini adalah panggilan kehormatan bagi setiap ulama yang punya pondok pesantren, yang punya santri dari saudara-saudara kita di Jawa. Dari mereka juga tidak terdengar. Kalau mereka pernah memanggil Rasulullah dengan kiai. Tetapi kalau untuk orang wahabi boleh gitu. Paham tidak? Sementara lafaz sa'idina itu, Rasul sendiri pernah mengatakan bahwa Saya pemimpinnya, anak cucunya Adam AS. Sebagaimana tertulis dalam kitab Aqidat Tuhawi, hadis itu. Jadi potongan hadis tadi yang saya sampaikan. Aqidat Tuhawi yang ditulis oleh Imam Tuhawi dari kalangan Hanafiya. Yang kedua berkaitan dengan sa'idina itu. Ini pembahasan dalam ulama-ulama kalangan ulama fuqaha bukan boleh, tidak boleh. Jadi perdebatan itu antara afdol atau tidak afdol. Jadi yang terbaik dan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Ulama-ulama yang mengatakan melafazkan salawat seperti tadi itu yang terbaik. Mereka memah melihat ini mengunggulkan perintah dari adab. Al-amru fauqal adab. Sementara ulama-ulama yang mengunggulkan membaca salawat dengan penambahan sa'idina itu. Allahumma salli ala sa'idina Muhammad wa ala ahli sa'idina Muhammad menurut mereka ini yang terbaik karena mereka mengunggulkan adab ketimbang al-adabu fauqal amar. Dan asas yang dibangun oleh ulama-ulama itu di kalangan fuqaha sebagaimana ditulis dalam kitab syara min haj karangan Imam Ramli itu. Jadi disitu bukan menetapkan usul berdasarkan kejahilan seperti mana orang-orang wahabi menetapkan usul mereka sehingga tidak konsisten. Tetapi para fuqaha yang ahli dalam agama itu menetapkan usul tadi berdasarkan hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam salah satu contoh satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi tinggalkan Madinah itu satu urusan berangkat sebelum asar sampai waktu asar Rasulullah belum pulang dikiranya Rasulullah tidak pulang sholatnya nanti di sana dimana beliau pergi akhirnya azan dikomandankan setelah ditunggu tidak datang mereka mengira Rasulullah tidak datang akhirnya iqomah juga dikomandankan maka saat itu yang menjadi Imam Abu Bakar di tengah-tengah sholat Rasulullah tiba masuk di dalam sholat Abu Bakar terasa Rasulullah sudah datang walaupun Abu Bakar saat itu langsung memundur kosongkan tempat imam supaya Rasulullah maju menjadi imam dan Abu Bakar jadi makmum Rasulullah s.a.w perintahkan jangan tetap lanjut disini lihat Abu Bakar mundur karena adab perintah Rasul jangan mundur perintahin jangan mundur lanjutkan jadi imam bahasa kalau mudah kita pahami biar saya jadi makmum tetapi apa yang terjadi Abu Bakar tetap mundur akhirnya Rasulullah maju s.a.w jadi imam maka disini Abu Bakar dalam momen ini mendahulukan adab ketimbang perintah jadi Rasulullah bukan kayak orang wahabi paham tidak bid'akam itu salah itu saya suruh jangan mundur kau malah mundur sesat kamu itu ahli neraka kamu itu bukan seperti itu tetapi Rasulullah maju dan tidak berkata apa-apa mengenai apa yang dibuat oleh Abu Bakar tadi ini pesan bagi umatnya sampai hari kiamat lewat ulama-ulama yang punya keahlian sebagai satu asas satu usul makanya ulama yang mendahulukan adab ketimbang perintah bukan mendahulukan adab ketimbang perintah itu melecehkan perintah tidak na'udzubillah tidak tetapi mengunggulkan adab ketimbang di atas perintah maka mereka berpendapat bahwa apa itu melafazkan salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad lebih bagus sementara ulama yang mendahulukan perintah di atas adab maka mereka berpendapat bahwa yang terbaik Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad itu mengenai sayyidina sementara mengenai kiai tidak tidak ada satu ulama pun yang memanggil Rasulullah dengan panggilan kiai itu sebuah orang wahabi jadi kalau sayyidina tidak boleh bidaan nanti jadi ahli neraka tidak boleh jadi kalau panggil kiai Rasulullah dipanggil kiai boleh sungguh aneh dan aja zaib jadi usul yang mereka bangun tidak konsisten yang kedua di tengah jalan nanti sudah dilupa usulnya itu atau usulnya dibangun bukan untuk mereka hanya untuk menghantam orang lain untuk menyesatkan orang lain jelas ini tidak fair sebabkan karena tidak punya keahli keahlian semoga orang-orang wahabi bisa kembali ke jalan yang lalu subhanallah jalan-jalan 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 Terima kasih.